Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raul Lemos yang dikenal sebagai pengusaha sukses memutuskan untuk memeluk Islam setelah menikah dengan Chris Dayanti Keputusan Raul tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membawa perubahan besar dalam keluarganya Salah satu langkah yang diambil Raul adalah memasukkan anak-anaknya ke pasaran tren untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik Dalam video ini, kita akan mendengar kisah perjalanan Raul Lemos menuju Islam Bagaimana ia menemukan kedamaian dalam agama yang baru ia peluk Dan lalu bagaimana keputusannya ini berdampak positif pada keluarganya Mari kita simak bersama kisah penuh inspirasi ini Judul Kisah Mu'alaf Raul Lemos Ikuti agama Chris Dayanti, masukkan anak ke pesantren Raul Lemos diketahui jadi Mu'alaf sebelum menikahi Chris Dayanti Meski baru memeluk Islam, pengetahuan Raul Lemos soal agama barunya tak bisa dipandang sebelah mata Chris Dayanti bahkan menyebut Raul Lemos lebih paham agama Islam dibanding dirinya Hal ini tentu saja menjadi sesuatu kebaikan untuk Chris Dayanti karena terus dibimbing suami dalam agama Lantas, bagaimana kisah Mu'alaf Raul Lemos? Simak penjelasan pada video berikut ini Kisah Mu'alaf Raul Lemos Raul Lemos yang berasal dari Timor Leste dulunya adalah sebagai non-muslim Namun sebelum menikahi Chris Dayanti pada tahun 2011 Raul Lemos memutuskan untuk pindah agama Dia mengikuti agama yang dianut oleh Chris Dayanti yaitu Islam Sayangnya, belum diketahui secara pasti bagaimana kisah lengkap Mu'alaf Raul Lemos selain mengikuti keyakinan Chris Dayanti Meski Mu'alaf, Raul Lemos telah melakukan perjalanan umroh bersama dengan Chris Dayanti pada tahun 2013 silam Menurut pernyataan Chris Dayanti, Raul Lemos justru lebih tahu Islam daripada dirinya Sebab Chris Dayanti kerap ditegur saat berwudu oleh sang suami Jangan salah suami saya lebih tahu Islam daripada saya Ungkap Chris Dayanti Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Saya sendiri masih dikomplen secara berwudu yang benar Ujar Chris Dayanti saat hendak berangkat umroh Raul Lemos merasa perlu untuk terus belajar agama Islam Saya memahami agama, ya walaupun saya belum punya pengalaman yang sangat banyak Tapi insya Allah, atas izin Allah, saya akan terus belajar Kata pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini Menimpali pujian dari sang istri Fasilitasi anak belajar agama Selain pendidikan, Raul Lemos dan Chris Dayanti juga menanamkan ajaran Nilai-nilai agama Islam kepada kedua anak mereka Yakni Amora Lemos dan Kellen Lemos sejak dini Melalui Instagram pribadi, Raul Lemos kerap membagikan potret sang putra Kellen Lemos Kellen Lemos ketika tengah menjalani ibadah sholat dengan disertai ucapan syukur Isi dari potret sang putra Komitmen Raul Lemos mengajarkan agama Islam pada anak juga diwujudkan Dengan memberikan pendidikan agama secara formal di pesantren Pada tahun 2012 lalu, Raul Lemos memasukkan salah satu anaknya dari istri pertama ke pesantren di kawasan Cikini di daerah Jakarta Selatan Menurut Raul Lemos, apapun akan dilakukan agar anak-anaknya bisa mendalami ilmu agama Dia pun mengaku tak masalah harus merogoh kocek cukur dalam untuk memasukkan anaknya ke pesantren untuk belajar agama Islam dengan baik Itulah tadi kisah mu'alaf dari Raul Lemos Dan tak ragu-ragu untuk memasukkan anak-anaknya ke dalam pesantren guna mempelajari agama Islam lebih dalam lagi Dari kisah perjalanan hidup Raul Lemos ini Kita dapat mengambil beberapa hikmah penting Hikmah pertama, ya ini terkait tentang adanya hidayah Allah Hidayah Allah anugerah terbesar dari Allah SWT kepada mahluknya Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang yang telah mendapatkan hidayah Dan Raul Lemos adalah contoh nyata bagaimana hidayah dapat mengubah hidup seseorang Hikmah yang kedua, ya ini terkait dengan peran keluarga dalam hidayah Keluarga dapat menjadi sarana untuk mendapatkan hidayah Keputusan Raul untuk mengikuti agama Chris Dayanti menunjukkan betapa pentingnya peran pasangan dalam perjalanan spiritual seseorang Hikmah yang ketiga, yaitu tentang pentingnya pendidikan agama Raul Lemos memasukkan anak-anaknya ke pesantren sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama yang baik Ini mengajarkan kita pentingnya menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini kepada anak-anak kita Hikmah yang keempat, keberanian dalam mengambil keputusan Keputusan Raul untuk memeluk Islam dan mengubah arah hidupnya menunjukkan keberanian yang luar sangat biasa Keberanian ini membawa berkah dan tentunya juga terkait dengan ketenangan dalam hidupnya Hikmah yang kelima yang bisa kita petik, yaitu tentang adanya keteguhan iman serta tawakal Keteguhan Raul dalam berpegang pada Islam dan tawakalnya kepada Allah SWT adalah contoh nyata bagaimana iman yang kuat dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya Allahuaklam bisawaf Demikianlah kisah inspiratif tentang Raul Lemos Yang menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam Islam Semoga kisah ini memberikan kita semuanya pelajaran yang sangat berharga Dan bisa menginspirasi untuk selalu kuat dalam iman dan sabar dalam menghadapi segala cobaan Ingatlah, semua cobaan yang datang pada kita hanyalah milik Allah untuk kita Itu adalah tanda bahwa Allah sayang kepada kita Dan jangan lupa apabila kalian menyukai video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya Selalu tebarkan kebaikan di lingkungan kita Agar kita menjadi manusia yang lebih berguna lagi Terima kasih telah menyaksikan Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton